Saum Sehat bersama MQFM Untuk mencegah dampak buruk, pasien penderita mbah diharuskan menjalani pemeriksaan ada tidaknya tukak lambung, dan pengujian ada tidaknya infeksi bakteri H. pylori di pencernaan. Bila didiagnosis mengidap salah satu atau kedua gejala tersebut, pasien harus menjalani pengobatan sebelum diperbolehkan menjalani puasa. Penderita mbah yang pernah mengalami tukak lambung, tapi tak mengalami infeksi bakteri, dianjurkan menjalani terapi pencegahan untuk menekan produksi asam lambung sebelum menjalankan puasa Ramadan. Sedangkan penderita tukak duodenum bisa menjalani puasa bila mereka bersedia menjalani terapi sebelum dan selama Ramadan. Saum Sehat dipersembahkan oleh 92,3 MQFM Yogyakarta Janggilan Janggilan